Halo teman-teman, kembali lagi sama gue, dan di hari ini kita akan ngerakit PC lagi Ya, seperti ternyata di nomboran gue ada PC, ini udah dari 2 tahun lalu, tapi disini kita akan ngerakit dengan komponen yang sedikit berbeda Dan ada satu hal unik, yaitu kita akan membuat deman ini Handle Alright Ini dia, bintang tanggung kita pada hari ini, sebuah casing monster dari gubernur master Ya, ini adalah casing PC dan mengatakan kura seperti pulkas Dan ini adalah casing PC monster yang akan menemani rakitan isi kentang tanggung kita hari ini Ya, karena disini kita mau gunakan sebuah filosofi, dimana kita akan mengadepankan cover dibanding isi guys ya Jadi kalian jangan, don't judge a book by its cover, itu adalah filosofi yang sangat tepat Karena casingnya elite, speknya sulingin Seperti yang kalian lihat disini gue pakai i3, generasi 12 Ya, ini sangat populer digunakan oleh para gamer, sebut Motherboard Ini adalah MSI, MSI, update Atau seri H610M Ini internet full sampai populer, jadi perpanduan dari dua komponen ini Ini sangat sering digunakan oleh para paket PC Dan yang tidak kalah penting adalah ini Apa itu, Barit? Ini namanya adalah Tio Keluaran dari AMD dan brand XFX Swiss Dua satu posol Radeon RX 6600 Kombinasi dari tiga komponen ini Ini tuh sebenernya udah mereset beberapa waktu yang lalu Dan memang ketiga perpaduan ini adalah yang paling optimal Dari segi botonek, dari segi budget, gitu, semuanya balance guys Dan seperti apa, rakipak kita nanti Laksu aja kita Let's go, rakip, sekarang juga Boom Ya, ini dia motherboardnya Dan ini prosesornya Kita masukkan aja, langsung kayak gini Set, disangkutin Besinya kayak gini Oke, sudah Lanjut kita ke SSD Di sini gue pakai SSD 256GB Ya, kayaknya cukup sih Untuk OS dan juga software-software tipis ya Untuk game biasanya gue di hard disk Oke, next kita ke RAM Di sini gue pakai 2x8GB DDR5 Dari team group Dan ini udah future proof ya Karena udah DDR5 Lanjut ya, kita akan masukin motherboard ini ke casingnya Dan sudah menempel dengan kuat Kita lanjut kasih Yang namanya thermal paste Thermal paste Thermal paste ini gue pakai dari Grizzly Apa namanya? Thermal grizzly Dan untuk coolernya sendiri di sini Sebenarnya dapat cooler bawaan Cuma gue pakai dari deep cool Yang emang kayaknya sih udah cukup Cukup banget lah ya Salah satu fitur yang tidak ditemui Di kebanyakan casing itu adanya riser Dan ini fungsinya untuk bikin VGA-nya bisa dipasang secara vertikal seperti ini Nah Jadi kipasnya lebih terekspos guys Oke, kita puter dulu casingnya dikit Dan kita beralih ke bagian belakang Di sini gue pakai PSU dari Acer Ini gue baru denger sih Sebenarnya Acer yang luarin PSU ya Dan review-review di Youtube juga Kayaknya belum banyak gitu Jadi di sini gue jatuhnya coba-coba ya Eksperimen Apakah hasilnya akan bagus atau zoom Itu resiko ditanggung sendiri ya Dan oke Kita langsung nyalakan isinya Dan di sini langsung aja kita tes Efek lightingnya ini tuh banyak banget guys Efek LED yang disediakan oleh Cooler Master Cosmos ini guys Modelnya kayak garis Yang menjulur dari baki Terus ke depan dan ke atas Itu wah udah ganteng banget lah maksimal Dan di bawah tuh yang gue suka ya Di bagian kolomnya itu jadi kayak efek Kayak neon di mobil gitu guys Dan langsung aja kita masuk ke pengujian Di sini yang pertama kali Gue akan uji dengan Cinebench R23 Di sini kita dapat CPU multi-corenya itu 7962 poin Sedangkan single phone-nya 1562 Dan ini not bad lah ya Dan untuk pengujian di gamenya langsung Di sini gue udah diapin beberapa game Yang pertama itu kita akan coba Valorant Dengan settingan High Untuk semua Itu Wah FPS nya udah luber-luber guys Udah sampai 270-280 fps Dan kita lanjut ke game berikutnya Yaitu PUBG PC PUBG Steam Di sini gue pasang settingan rata kanan Ultra semua Di sini Lumayan Dapet 109 fps Ya rata-rata 100-110 fps lah Next Kita pindah lagi ke game racing Favorit gue Forza Horizon 5 Dan hal menarik yang gue temuin di sini guys Jadi ketika Game nya itu udah Mau jalan Udah loading lah ya Itu kipasnya belum motor guys Ini berarti Suhunya itu tergolong dingin Dan untuk di game Forza Horizon sendiri Itu kita dapet 80-90 fps Ini masih playable banget sih Dan untuk Scene yang vegetasi nya itu banyak Ini bisa turun sampai ke 60-70 fps Masih not bad lah ya Oke di game terakhir Ini ada Fortnite Di sini waktu turun Waktu pertama kali turun dari pesawat Kita dapet Sekitar 60-an fps Dan setelah di game Ini bisa naik sampai 70 Dan sampai 80 fps Dan gimana menurut kalian teman-teman Rakitan PC kita kali ini Di sini Kita gak Gak mengutamakan RGB ya Karena emel Pure Dari Si Bawaan casing nya aja RGB nya ada di bagian luar Sedangkan di dalam ini Bener-bener gelap gulita guys Jadi kalau misalkan kalian mau Ada opsi Berupa Komponen-komponen yang Punya fitur RGB Itu Boleh banget guys Tapi gak apa-apa Karena kita di sini Mengejar ganteng dari luar guys Don't judge the book by its cover Oke untuk pembahasan harga sendiri Akan gue Jabarkan satu persatu komponennya Ini dia Oke terima kasih buat teman-teman yang udah Stay sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Gue doain di moment lebaran kali ini Kalian bisa Punya rejeki untuk merakit PC kalian sendiri Dan terima kasih See you guys on the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax